Kita ke sorotan lainnya saudara, bocah berusia 2 tahun meninggal dunia, diduga jadi korban malapraktik. Pihak keluarga menyebut korban sedianya menjalani operasi bibir sumbi. Keluarga pasien menamuk kepada pihak rumah sakit karena diduga telah melakukan malapraktik. Seorang bocah berusia 2 tahun meninggal dunia setelah mendapat suntikan bius untuk menjalani operasi bibir sumbing di Rumah Sakit Mitras Jati, Medan, Sumatera Utara. Ibu korban mengatakan, anaknya dalam keadaan sehat saat dibawa ke rumah sakit. Sebelum menjalani operasi, sang anak juga sudah menjalani cek laboratorium dan paru-paru. Kami dari sini, dari rumah, anak saya dalam keadaan sehat. Kami hanya untuk operasi, operasi bibir sumbing, bagian langit-langitnya. Di bius lah anak saya itu disidur, belum di bius rumput. Tidur lah anak saya itu kan, dibawa ke dalam, ke rumah lokasi. Saya disuruh keluar. Setengah, satu jam setengah saya dipanggil. Saya diberitahu kalau anak saya tangannya membiru untuk dipindahkan ke ruang ICU. Berapa menit di ruang ICU, anak saya sudah menjaga. Tangannya membiru karena apa katanya? Katanya karena kemungkinan ada jantung sama paru-paru. Pas di ruang ICU, dijelaskan lagi sama dokter Anastasia. Bilangnya kalau energi pembiusan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution meminta Dinas Kesehatan Kota Medan untuk mengecek prosedur yang dilakukan pihak rumah sakit. Jika ditemukan pandanganan medis yang tidak benar, Pemkot Medan akan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak rumah sakit. Keluarga mengatakan pihak rumah sakit menjelaskan korban diduga mengalami sakit jantung dan paru-paru. Namun saat di ruang ICU, dokter Anastasia mengatakan kemungkinan korban mengalami alergi pembiusan. Hingga kini pihak rumah sakit belum memberikan keterangan resmi atas kejadian ini.